Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Parno pada sistem pembelajaran daring di SMK Magetan, SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Pada kali ini, pada sistem pembelajaran daring, kami tetap mengharapkan anak sekalian belajar di rumah, ibadah di rumah, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan harapan supaya anak-anak sekalian tetap sehat, buat hati-hati. Mari kita lanjutkan anak sekalian pembelajaran pada perteman pertama di kelas 12 ini. Saya Pak Parno akan membawakan pelajaran penerapan sistem radio dan televisi. Untuk langkah awalnya, tentunya kita tengok ke belakang. Apa toh itu radio? Mana sekalian? Apa toh itu televisi? Tentunya masih ingat, radio itu adalah satu alat komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan penghantar atau kabel. Lalu menggunakan apa? Jarak jauh tanpa menggunakan penghantar atau kabel tentunya menggunakan sistem pancaran gelombang radio. Tentunya menggunakan penghantarnya sebuah gelombang elektromagnetik. Itu. Masih ingat tentunya anak sekalian pada pelajaran di kelas 2. Lalu televisi sendiri, prinsipnya sama. Televisi juga demikian. Televisi adalah juga suatu alat komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan penghantar atau kabel. Hal ini dilakukan dengan sistem memodulasi. Apa itu memodulasi? Kita review ke belakang pada pelajaran di kelas 2. modulasi adalah menumpangkan sinyal informasi kepada gelombang pembawa atau karier. Sama dengan televisi juga demikian. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita awali apa atau pengertian televisi berasal dari kata tele. itu artinya jauh, vision itu artinya tampak atau melihat. Jadi kalau kita bicara tentang televisi, tentunya itu adalah suatu pesawat yang dapat menyiarkan atau memperlihatkan suatu obyek. Suatu obyek itu berupa gambar dan suara dari jarak kejauhan. Itulah yang dimakan dengan sistem televisi. Untuk itu lebih perlu dipahami lagi. Dalam sistem, subsistem pesawat televisi tentunya menggunakan sebuah pemancar, yaitu pemancar televisi. Yang fungsinya adalah memancarkan sinyal video atau sinyal audio yang sudah dimodulasi dengan sistem karier atau sistem pembawa. Kalau pada televisi ada dua modulasi, suaranya dimodulasi sistem FM, sedangkan videonya atau gambarnya dimodulasi sistem AM. Itu lupa, kok enggak sama? Kok pemodulasi hanya kok rapodo radio? Perlu diperhatikan, kalau radio itu prinsipnya hanya yang dimodulasi adalah hanya berupa suara. Tidak ada masalah, hanya suara yang dipancarkan. Cukup dengan penggunaan AM atau MM. Kalau AM yang menerima adalah penerima FM, kalau AM yang menerima, penerima AM. Tapi kalau televisi lain, sistem pemodulasi-nya dua. Sekali lagi, untuk gambar, dimodulasi AM. untuk suara dimodulasi sistem FM. Dengan tujuan supaya tidak terjadi interferensi. Benora tabraan, anak-anak sekalian. Suaranya dipancarnya DW, dimodulasi DW, gambarnya dimodulasi DW. Lupa, kan outputnya satu, satu antena betul. Satu antena, yaitu berupa antena TV. Tetapi, kedua antena itu memancarkan dengan pemodulasi yang tidak sama. Sehingga, melakuni orang bareng. Tekoning gun, bareng, tapi lewati di DW. Sehingga tidak tabraan di jalan. Begitu ya. Selanjutnya, kita terangkan tentang penerima. Penerima. Kalau penerima, tentunya, sama. menerima sinyal video dan suara mengubahnya menjadi gambar dan suara. Itu nanti lebih lengkapnya akan kita bahas pada penerima televisi. Jadi, sub per sub mulai dari antena penerima, penguat RF, scanning, pengubah, dan seterusnya sampai dengan layar monitor nanti akan kita bahas pada pelajaran penerima televisi. ya, begitu. Kita lanjutkan sekalian. Sedangkan tadi dijelaskan di depan, sistem pesawat televisi, yaitu sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel atau media atau pengantar, tetapi pada prinsipnya hal itu tetap menggunakan. Artinya tanpa menggunakan itu mulai pemantar dan penerimanya. Setelah sampai penerima, tentunya diolah tetap menggunakan pengantar atau kabel. Ya, maka dari itu media pengantar pada sistem telat televisi tetap menggunakan udara itu berupa gelombang elektromagnetik. Ya, jadi yang di udara itu berupa gelombang elektromagnetik yang merambat di permukaan udara atau ether yang disebutkan ether. Ya, kemudian kabel, kabel di sini fungsinya sebagai penghantar. Ya, penghantar kalau di pemancar itu mulai dari pemancar ya, ke antena tetap menggunakan kabel. Ya, ini, kalau di penerima mulai dari antena menuju ke pesawat penerima atau receiver tetap menggunakan kabel. Ya, kemudian yang ketiga adalah antena. Ya, antena. Antena ini bagian terpenting daripada suatu pesawat telepisi baik pesawat pemancar atau penerima yang fungsinya adalah untuk kalau di pemancar memancarkan gelombang elektromagnetik kalau di penerima artinya menerima gelombang elektromagnetik itulah antena. Ya, itu nanti juga akan kita bahas satu per satu pada pertemuan yang akan datang anak sekalian ya, tentang masalah antena. Ya, jadi ketiga ini adalah subsistem pesawat telepisi pemancar penerima dan media penghantar. Ya, yang media penghantar fungsinya adalah untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik dari pemancar ke penerima. Itu kalau pemancar kalau penerima dari antena menuju ke pesawat penerima. Begitu yang dimaksud dengan istilah pesawat telepisi. Nah, nanti sekalian untuk lebih jelasnya kita memahami tentang sistem pesawat televisi bisa kita perhatikan gambar visual berikut ini. Ini adalah prinsip kerja daripada televisi. Ya, Anda perhatikan bersama anak-an sekalian. Di sini ada seseorang yang merekam gambar dengan menggunakan kamera. Ya, jadi objek gambar diubah oleh kamera menjadi sinyal listrik. Ya, diubah menjadi sinyal listrik. Pada kamera ini ada dua blok yaitu blok gambar dan blok suara. Otomatis kalau ini live atau langsung kamera merekam daripada gambarnya. Kemudian di sini ada mikrofon merekam daripada suara yang ditampilkan oleh gambar ini. Kemudian sinyal listrik yang ditransisikan oleh stasiun TV, ini adalah gambar stasiun TV yang diterima dari tadi, hasil daripada kerekaman, ditransisikan oleh stasiun TV ke pesawat penerima atau ke receiver dengan sistem antena pancaran langsung bisa atau dengan sistem antena yang menggunakan kumpan balik dari satelit tentunya dengan menggunakan parabola bisa. Itu pada antena, itulah nanti yang kita bahas selanjutnya. Kita akan membahas sistem pancar kelemahan menggunakan antena langsung atau menggunakan parabola yang mana menggunakan stasiun pancar ulang dengan menggunakan satelit. Itu nanti akan kita bahas secara tuntas pada belajaran bab antena. Ya, Selanjutnya, sinyal yang ditiramisikan oleh itu diterima kembali oleh pesawat televisi diubah menjadi obyek gambar seperti yang kita lihat pada gambar ini. Ini, ini secara secara visualisasi gambar seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya prinsip kerja televisi, khususnya pemancar, bisa kita perhatikan pada bab ini. Inilah diagram blok daripada pemancar televisi. Transmister television. Ini, terdiri dari beberapa blok. Yang pertama, blok kamera atau tabung kamera sebagai inputnya. Yang kedua, blok mikrofon sebagai input suaranya. Kamera itu sebagai input cahaya atau gambar atau light. Kemudian mikrofon sebagai input suara atau audio. Yang prinsip kerjanya bersamaan, kedua-duanya, sinyal gambar diumpankan pada rangkaian scanning and synchron yang fungsinya adalah untuk menata kembali daripada intensitas cahaya yang diterima oleh kamera. kemudian diumpankan pada penguat gambar penguat gambar atau video amplifier. Secara bersamaan pula, mikrofon juga mengubah atau memperkuat sinyal suara dari mikrofon diumpankan pada penguat audio amplifier. Mikrofon mengubah sinyal suara menjadi sinyal suara diperkuat oleh audio amplifier. Kemudian secara bersamaan pula antara video amplifier dan audio amplifier diumpankan pada rangkaian modulasi. Di mana untuk suaranya dimodulasi sistem AM untuk gambarnya atau sound signal-nya di transmisi sistem FM. Kedua-duanya diumpankan pada saluran transmisi pada kabel koaksial menuju ke antena. kabel koaksial menghantarkan pemodulasian kedua-duanya dari gambar maupun suara kemudian antena mengubah kedua-duanya suara diubah menjadi gelombang elektromagnetik gambar juga diubah menjadi gelombang elektromagnetik kedua-duanya dipancarkan ke udara berupa gelombang termodulasi gambarnya AM suaranya FM merambat ke udara lewat lapisan ether kemudian diterima oleh penerima televisi tentunya yang sedang jun pada pesawat ini. Demikian sebagai dasar tentang mempelajari televisi pada pertemuan pertama kali ini mudah-mudahan anak-anak sekalian paham apa yang saya jelaskan dan tentunya kalau belum paham kita bisa komunikasi nanti lewat WA atau bisa telpon saya terima 24 jam di rumah sehingga kita bisa menjelaskan apa yang kita silahkan. Terima kasih atas segala perhatianan sekalian selamat belajar di rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan harapan anak-anak sekalian tetap sehat. Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh